Baik di video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara menghubungi layanan customer service bank BRI melalui internet banking BRI, jadi tanpa pulsa ya cukup menggunakan internet ini sering saya gunakan sebagai alternatif dimana ada banyak cara ya sebenarnya menghubungi layanan customer service bank BRI yang paling sering saya gunakan yang utama adalah tentu saja menghubungi BRI call ya melalui sambungan telepon tapi karena itu dikenakan pulsa, jadi kadang saya manfaatkan layanan internet banking nah untuk bisa menghubungi CS Bank BRI melalui internet banking BRI itu harus terdaftar dulu di internet banking ya atau terdaftar di aplikasi BRI Mobile, nah disini kita tinggal akses alamat website resminya di ebay.bri.co.id kita akan masuk ke halaman login, silahkan login menggunakan user ID dan password yang biasa digunakan login di internet banking dan di BRI Mo ya kemudian kita akan masuk ke halaman beranda nah di alamat beranda ini kita tap menu pesan masuk di bagian atas itu kemudian kita akan diarahkan ke menu pesan ya di BRI internet banking karena kita akan membuat pesan baru silahkan tap disana buat pesan baru kemudian kita masuk ke halaman formulir untuk buat pesan baru di bagian atas itu pada jenis pesan kita bisa tap disana dan akan diberikan 3 opsi ya di antaranya mengajukan keluhan ke CS Bank BRI atau mengajukan pertanyaan atau pesan lainnya nah disini saya coba untuk mengajukan pertanyaan ya nah itu jenis pesannya pertanyaan kemudian di bawahnya tinggal tulis judul pesan dan di bawahnya isi pesan ya nah kemudian jika semua formulir ini sudah disi silahkan tap kirim ya nah disini saya sudah mengajukan pertanyaan ya itu judul pesannya adalah terkait biaya administrasi rekening beritama nah disini kita tinggal menunggu ya customer service-nya membalas pesan tersebut karena ini bukan pesan instan jadi menunggu beberapa menit untuk melihat apakah pesan ini sudah dibalas atau belum bisa reload halaman ini tentunya harus log out terlebih dahulu ya karena dia balasnya beberapa menit kemudian jadi harus login kembali seperti di awal nah untuk melihat pesan ini apakah sudah dibalas silahkan tap disana menu pesan masuk seperti di awal tadi kita masuk ke halaman menu pesan nah disini kita tap disana pesan masuk nah disini kita langsung masuk ke inbox atau pesan masuk silahkan scroll di bagian bawah itu nanti ada keterangan pesan yang tadi kita kirim jika pesan tersebut sudah dibalas nanti di bagian judul itu akan muncul keterangan ada reply atau re gitu ya nah ini pesan saya dibalas sekitar 20 menit setelah perhanyaan saya ajukan ya itu ada informasi bantuan di bagian bawahnya klik pada judul untuk membaca pesan anda pesan anda akan otomatis terhapus setelah 60 hari jadi silahkan di klik atau di tap pada judul pesan itu maka kita akan ditampilkan detail dari pesan balasan customer service bank BRI ya itu ada detailnya disana terkait pertanyaan ataupun keluhan yang kita ajukan nah ini adalah cara alternatif ya menghubungi customer service bank BRI selain melalui sambungan telepon maupun layanan kontak lainnya nah ini cukup sering saya gunakan ya oke jadi seperti ini ya bagaimana cara menghubungi CS bank BRI tanpa pulsa melalui website resmi BRI internet banking atau bisa disebut dengan e-banking jadi semoga video ini bermanfaat jika ingin lihat video lainnya terkait bank BRI bisa lihat link di deskripsi sampai jumpa di video berikutnya terima kasih